Berdana rekaman terkait permintaan dana CSR dari perusahaan BUMN yang diduga berdasar dari Komisi 7 DPR RI membuat Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko, memanggil pimpinan Komisi 7. Dasko menatakan klarifikasi ini diperlukan apabila adanya dugaan pelanggaran etik tentang kasus tersebut. Hari ini kita akan undang klarifikasi pimpinan Komisi 7. Dalam hal ini ada dua orang untuk kita mintakan klarifikasi sehubungan dengan dinamika yang berkembang di masyarakat soal permintaan CSR. Nanti lihat saja dua orang itu kita akan memang panggil secara terbuka, namun klarifikasinya nanti tertutup di ruang rapat lantai 4. Nanti setelah itu kita akan sampaikan kepada media hasil daripada klarifikasi tersebut. Rencananya jam berapa Pak? Kita rencananya jam 13.00, kita akan minta klarifikasi. Pak, tapi kalau dari melihat skemanya ini sebenarnya etis nggak sih Pak permintaan ini? Loh, di dalam tatip kan pimpinan DPR boleh melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang berkembang di masyarakat. Sebelum kemudian, kan ini kan juga belum ada pengaduan kepada MKD dan lain-lain. Dari hasil klarifikasi tersebut, apabila terjadi adanya dugaan, pelanggaran dan lain-lain, kita akan tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena ini kan melibatkan pimpinan AKD ya, pimpinan AKD bukan anggota biasa. Terima kasih.